Hai guys, welcome back to my channel, ketemu lagi dengan aku Rizka dari channel Mama Muda Zaman Now. Nah, hari ini aku akan ngasih tutorial kepada kalian gimana caranya mengganti virtual background pada Zoom Meeting. Nah, sekarang ini kan lagi marak banget yang namanya wisuda online, kemudian sekolah online. Ya, mungkin kalau sekolah online sih oke lah ya, nggak usah pakai virtual background misalnya apa adanya gitu. Nah, tapi misalnya untuk acara momen-momen penting, misalnya untuk rapat atau mungkin wisuda online, kalian perlu latar yang agak rapi gitu kan, biar agak, misalnya kalian mendokumentasikan di perusahaan kalian atau di sekolah kalian tuh hasilnya tuh lebih rapi karena para partisipannya menggunakan virtual background yang sama. Mungkin video ini agak sedikit terlambat ya, tutorial video ini mungkin agak terlambat, tapi nggak patah lah daripada nggak sama sekali. Nah, bagi kalian yang pengen tahu caranya, tetap tonton terus video ini, jangan di skip, tonton sampai habis, oke? Yang pertama, yang kalian harus ketahui dulu, kita bisa menggunakan settingan virtual background kalau kita masuk melalui Zoom Meeting versi PC atau Windows. Kita nggak bisa melakukan penggantian virtual background kalau kita menggunakan aplikasi Zoom Meeting dari handphone. Oke, pertama, kalau kalian sudah punya filenya, kalian harus simpan dulu di drive laptop kalian. Kalau kalian belum, belum ada, pindahkan dulu ya, misalnya kalian dapat filenya itu dari WhatsApp, kalian masukkan dulu ke email, kemudian save di drive PC kalian. Oke, sekarang kita akan masuk ke Zoom Ask. Kalau kalian punya ID untuk Join Meeting, silakan langsung ke Join Meeting, karena aku menggunakan tutorial, jadi aku masuk sebagai host meeting. Oke, kita akan masuk ya. Nah, guys, ini adalah tampilan Zoom Meeting yang default, jadi tanpa virtual background. Syarat pertama, untuk kalian bisa menambahkan virtual background, pertama, kalian tuh harus mencari latar yang benar-benar clear, jadi nggak ada jendela, nggak ada koden, kemudian nggak ada barang. Bisa warna apapun, nggak harus hijau sebenarnya. Tapi akan lebih baik lagi kalau warna latar kalian itu adalah berwarna hijau. Sekarang aku akan menampilkan gimana misalnya kalau latar tembok kamu itu bukan hijau. Oke, kayak gini ya, aku geser sedikit. Nah, ini nih, latar belakang aku tuh warnanya abu-abu, dan ada warna putih. Sekarang kita akan mencoba gimana kalau kita memasukkan virtual background dengan latar seperti ini. Tuh, nggak akan masuk. Kayak gini juga nggak akan masuk. Yang diperlukan adalah solid color. Nah, kalian bisa klik, kemudian pilih ini, dan gambar. Klik di area yang sesuai dengan warnanya, kayak gini. Tuh, jadi terlalu banyak, itu many glitch ya, terlalu banyak kayak glitch dan muka kita kadang tuh, kayak transparan, kayak gini. Itu karena warna latarnya itu nggak solid. Sekarang, gimana kalau misalnya di belakang kalian warnanya putih, polos, tapi ternyata ada banyak barang. Sama aja, itu juga nggak baik. Oke, kita akan pindahkan seperti ini. Di belakang aku tuh warnanya putih, kemudian ada banyak barang. Kalau kita masukkan virtual, tuh, jadinya kayak gini. Di tengah-tengah jembatan itu ada TV. Coba lihatin ya. Tuh, kan. Jadi, caranya, supaya kalian bisa berfungsi dengan baik, cari tembok yang benar-benar nggak ada barang apapun. Jadi, kayak polos, kayak putih polos, atau warna krem polos. It's okay. Dan jangan ada banyak barang. Kemudian ada juga sih, sebelumnya aku pernah ngeliat video tutorial bagaimana cara menggunakan virtual background dengan banyak latar di belakang. Kebetulan, laptop aku tidak support akan hal itu. Nah, kalau aku centang, I don't have, kalau misalnya aku nggak cek, I have a green screen, akan ada keluar seperti ini. Computer doesn't meet requirement. Nah, jadi nggak semua laptop itu bisa untuk uncheck seperti ini. Caranya, ya, oke. Kita langsung simak cara yang benar ala aku. Dan ini butuh sedikit effort sih. Ya, tujuannya kan, kita juga nggak setiap saat mau bikin ada virtual background seperti ini. Hanya sesekali kalau emang diperlukan. Misalnya kayak lagi meeting dengan perusahaan, atau mungkin meeting dengan sekolah, dan melakukan acara formal seperti misalnya wisuda online. Kalian memerlukan virtual background supaya hasilnya, pada saat kalian mendokumentasikan, hasilnya tuh lebih rapi. Oke, pertama kita masuk ke, ini dulu ya, ke bagian video. Kemudian pilih, choose virtual background. Nah, kalau kalian belum ada image-nya di sini, klik dulu tambah, kemudian add image. Sebenarnya nggak cuma image aja sih, memasukkan video pun juga bisa. Dan pilih picture yang akan dipilih. Oke, aku masukkan ini aja. Tuh, kan hasilnya jauh. Lebih bagus kalau kita menggunakan tembok berwarna polos. Kebetulan ini warnanya hijau, jadi kayak semakin bagus lagi. Kalau misalnya warnanya putih, ya kalian bisa tinggal klik aja, kemudian pilih warna putih. Setelah selesai. Siap deh untuk melakukan virtual meeting dengan partner kalian. Nah, itu tadi guys, tutorial dari aku, cara setting mengganti virtual background pada Zoom meeting. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Nah, kalau kalian suka jangan lupa ya untuk klik like. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel aku. Dan nyalakan tanda lonceng, supaya kalian nggak ketinggalan untuk video-video aku yang berikutnya. Oke, sampai jumpa guys di video selanjutnya. Bye, thanks for watching.